Intro Komisi Pemilihan Umum menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70 akan diakomodasi dalam revisi PKPU No. 8 tahun 2024 KPU memastikan syarat usia minimal calon kepala daerah akan dihitung sejak penetapan pasangan calon Komisi Pemilihan Umum menegaskan akan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi kepada peraturan KPU tentang pilkada Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifudin mengatakan pihaknya akan mengubah pasal 15 dalam peraturan KPU No. 8 tahun 2024 terkait syarat usia pasangan calon akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Selain itu pihaknya juga akan mengubah formulir pernyataan calon dalam lampiran PKPU tersebut KPU juga akan mengupayakan agar PKPU No. 8 tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah segera terbit KPU juga akan menyesuaikan aturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Jadi teman-teman sekalian ini lebih detail, lebih teknis yang nanti insya Allah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan bersama dengan teman-teman di DPR Komisi 2 beserta juga pembahasan beberapa PKPU yang lain Jadi ini sebenarnya situasi yang sama dengan yang kita upayakan dalam tindak lanjut seluruh putusan lembaga peradilan ketika berkaitan dengan tahapan yang ada di depan mata tahapan yang belum kita lakukan ketika mendadak ada putusan-putusan yang harus kita tindak lanjut sebagaimana komitmen kita bahwa KPU adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan aturan menjalankan undang-undang dan ini semua kita lakukan sebagaimana aturan yang berlaku